Assalamualaikum, di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu kukus lapis pandan Untuk langkah awal, masukkan 4 butir telur 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan sedang Perisa vanilla atau pasta, 1 sendok teh 1 sendok teh kek emulsifier, saya pakai SP Mixer dulu dengan kecepatan paling rendah sampai gulanya itu larut dan tercampur rata Setelah gulanya larut, bisa kita naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan yang tinggi Sampai mengembang, seperti ini hasilnya ya, bisa kita matikan mixernya Kemudian masukkan 160 gram tepung terigu atau setara dengan 16 sendok makan sedang Bisa diayak Setengah sendok teh garam Kemudian aduk dulu seperti ini, supaya tepungnya itu tidak berhamburan Setelah itu baru kita aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah Sebentar saja asal tercampur rata Kemudian masukkan 100 ml santan Saya pakai 65 ml santan instan yang dicampur dengan air Dan 100 ml minyak goreng Aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata saja Tidak usah lama-lama karena nanti akan kita ratakan menggunakan spatula Selanjutnya kita ratakan menggunakan spatula ya, pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan Kemudian ambil seperempat adonan Dan ini kita sisihkan dulu Kemudian untuk sisa adonannya Beri setengah sendok teh pasta pandan Atau secukupnya Dan aduk sampai tercampur rata Jika sudah tercampur rata Adonan pandan ini akan kita bagi dua sama rata Seperti ini Dan tuang satu bagian adonan ke dalam loyang ukuran 18 x 18 cm Tingginya 7 cm Yang bagian bawahnya diolesi minyak goreng dan dialasi dengan kertas roti Untuk bagian pinggirnya tidak perlu dioles ya Kemudian ratakan adonan Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 10 menit Kemudian ambil adonan putih tadi Dan beri 3 sendok makan mesas Setelah itu aduk sampai tercampur rata Dan ini adalah adonan yang sudah 10 menit dikukus Setelah itu timpa dengan menggunakan adonan putih yang bercampur mesas tadi Ratakan adonan dan kukus lagi Kurang lebih selama 10 menit Dengan api sedang cenderung kecil Dan setelah 10 menit bisa kita buka Kemudian timpa dengan adonan hijau yang terakhir Dan setelah itu kita kukus lagi Kurang lebih 20-25 menit Lakukan tes tusuk untuk memastikan kuenya sudah matang Ini maaf terskip ya videonya Setelah matang bisa diangkat dan kita sisir bagian pinggirnya yang lengket di loyang Karena tadi kan ini tidak dioles sama sekali bagian pinggirnya Dan kalau sudah bisa kita keluarkan dari loyang dan lepas kertas rotinya ya Ini tadi saya terskip lagi Kemudian bisa kita ratakan bagian pinggirnya yang kita rapikan diiris tipis seperti ini ya Kalau sudah ini akan saya potong-potong kecil Kita bagi dua dulu Untuk potongannya ini nanti bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing Dan ini hasilnya seperti ini ya Kalau mau lebih cantik bisa kita bungkus dengan menggunakan plastik OPP Saya pakai ukuran 7 x 15 cm Dan bisa dipasangin stiker seperti ini Untuk satu resep ini bisa dapat sekitar 16-18 potong ya Tergantung besar kita saat memotongnya Kemudian ini akan kita cobain Bismillah Teksturnya itu lembut banget Dan rasanya dipastikan enak dan gurih banget Baik terima kasih Selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba di rumah